Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang berada di Markas Komando Wilayah DPW PPMI Jawa Barat Ada yang menarik dari pemberitaan hari ini adalah terkait masalah Pemberian subsidi upah oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yang akan memberikan subsidi upah sebesar 1 juta per bulan Bagi para pekerja yang memiliki upah di bawah 3,5 juta Nah ini tentunya saja ya kami apresiasi lah Artinya ada niat baik dari Menteri Tenaga Kerja Untuk memberikan subsidi upah kepada buruh pekerja Yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya ini telah terjadi degradasi nilai Sebelumnya itu subsidi upah tahun lalu atau sekitar awal bulan Awal bulan di tahun 2021 Subsidi upah itu diberikan kepada buruh Itu yang platform upah dibawa 5 juta Ini sekarang kok turun jadi 3 juta setengah Ini patut diduga deh jangan sampai ini kampanye upah murah lagi nih Kalau platformnya 3 juta setengah Seharusnya platformnya dinaikkan Karena kenapa Dia dirumahkan 15 hari Mau bisa jadi setengah kali gaji dia dapat Belum lagi yang di PHK Yang dirumahkan Nah ini hari upah 5 juta pun bisa saja hanya terima 2 juta setengah Mana cukup Kita apresiasi bahwa ada bantuan subsidi upah Namun platformnya ini yang menjadi masalah Kenapa diturunkan Harusnya platform upah itu dinaikkan menjadi 10 juta Karena yang berupah 10 juta pun hari ini banyak yang menerima setengahnya Bagaimana pemerintah memberikan subsidi Yang seharusnya emang platformnya itu dinaikkan dari yang sudah diberikan Ya minimal itu seimbang dengan yang pernah kita terima kemarin Yang pernah pemerintah berikan kemarin dengan nilai 5 juta Hari ini hanya 3,5 juta Jujur ya kami juga merasa keberatan dengan kebijakan Menteri Tenaga Kerja saat ini Ya mungkin seperti itu Nah yang diberikan itu harusnya meningkat Karena proses PPKM darurat ini sudah bermutasi dari PSBB dan sudah berjalan 2 tahun lebih Jadi sudah semakin banyak orang yang tersiksa menderita Akibat ini Nah maka dari itu platformnya harus dinaikkan Jadi tidak sekedar hanya mengandalkan APBN Tapi pakai juga dana-dana kita yang ada di BPJS Ketenaga Kerjaan Coba dana-dana yang diduga digelapkan 40 triliun itu di BPJS Ketenaga Kerjaan Sudah sekarang saatnya sudah distribusikan bantu ini Nah ini kita pikirkan alat tenaga kerja Yang di sektor TSK Bangunan Apa lagi ini Vendor-vendor otomotif Vendor-vendor elektronik Itu semua perlu sekarang Jadi jangan lagi bilang dipakai 3,5 juta Terlalu kecil Seharusnya meningkat Itu baru ada kepedulian namanya Kita apresiasilah Berapa pun bantuan yang diberikan oleh Bukan masalah nilai yang akan diberikan Tapi platformnya ini loh Anda pikir yang upahnya sudah 10 juta Tidak menderita dengan PPKM darurat ini Banyak yang jatuh miskin Itu perlu ibu ketahui Saya tidak mengerti ini yang kasih ibu Nasihat itu apa sih Siapa sih yang memberikan Masukkan-masukkan Nah tolong juga Dalam kesempatan ini Saya imbau juga Kepada teman-teman serikat-serikat pekerja yang lain Apalagi yang mendukung Jokowi kemarin Bersuara dong Jangan diem saja Anggota kita ini Semua pekerja-pekerja kita ini Perlu bantuan sekarang Perlu subsidi Ya kan Subsidi dikasih Tapi diatur lagi platformnya Ini aduh Platformnya harusnya naik Dari 5 juta Menjadi 7 juta setengah Atau 10 juta Terus memanfaatkan Dana-dana yang ada di BPJS Daripada habis dikorupsi Oleh para direksi Yang kongkali-kong dengan para Pengawas BPJS Dengan pemerintah Yang mending nih saatnya dikasih Kepada pekerja Berikan Salurkan kepada pekerja Agar Perenekomuniaming kita ini hidup Agar buru ini Tidak terjadi objek penderita Di tengah pandemi ini Itu baru peduli Anda itu ingat sekali lagi Saya ingatkan Anda itu Menteri Tenaga Kerja Jadi urus pekerja saja Jadi saya mohon platformnya itu dinaikkan Jangan 3 juta setengah lagi Itu terlalu kecil Harusnya 7 juta setengah Sebelumnya kan bisa 5 juta Kok jadi menurunkan lagi Jadi skema Yang menerima Unsur-unsur pekerja menerima Itu makin mengecil Harusnya Anda perluas Karena dampak dari pandemi ini Meluas juga Kalau dampaknya meluas Jangan yang menerima bantuan ini Diperkecil Itu tidak adil Ini Anda ini Kerja di Aduh jadi menteri Gak becus juga Ini Itu juga BPJS itu Lu tahu diri dong Anda itu adalah Mengumpulkan dana uang-uang kami Saatnya Anda bergerak Berikan bantuan kepada pekerja Terutama korban PHK Nah terus Juga itu Banyak pengusaha-pengusaha Yang belum mendaptarkan karyawannya Menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan Itu Yang sekarang juga terpapar Ini kasihan ini Hari ini Aduh Semakin miris kita lihat ini Anda peduli Tapi setengah hati Bu Menteri Inilah susahnya Kalau Menteri Ternakakerjaan hasil Dari padat Politik-politik Yang peodal Oligarki dan transaksional Gini jadinya Bukan pro rakyat Tapi pro pada pemodal Pesan saya Buat pada Bu Menteri Ternakakerjaan Mohon direvisi platformnya Kami minta Platformnya Dinaikkan lagi Karena Sudah yang terpapar Covid-19 Buru ini Banyak juga Banyak juga Teman-teman kami Ini yang aktivis Ini yang terkena Meninggal dunia Korban PHK Itu juga perlu Mendapatkan subsidi Ingat itu Bu Menteri Sekali lagi Anda Menteri Ternakakerja Jangan dipedulilah Kepada pekerja di Indonesia Demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada kawan-kawan buru Seluruh Indonesia Tetap semangat Jaga kesehatan Jangan takut Terus suarakan kebenaran Allahu Akbar Allahu Akbar Hidup buru Hidup buru Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Terima kasih